Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rahel Marimbuna dari Makassar, Sulawesi Selatan. Rahel, bagaimana situasi terkini di sana? Silvia saat ini di depan kampus Universitas Muslim Indonesia di Jalan Uripsumuhan, Jokota, Makassar ini suasana sudah nampak cukup tenang. Sekitar 10 atau 15 menit yang lalu aparat kepolisian BRIMO, Polda Sulawesi Selatan yang berjaga-jaga di depan kampus ini sudah tidak terlihat lagi di gerbang kampus UMI ini. Dan sementara itu situasi di dalam memang pihak keamanan kampus meminta agar mahasiswa yang masih berada di dalam kampus untuk keluar meninggalkan kampus karena beberapa di antara mereka tertahan atau terperangkap karena peristiwa yang berlangsung sore hingga malam tadi ketika bentrok terjadi antara mahasiswa dengan warga, kemudian dengan aparat kepolisian juga terjadi. Sebuah pos penjagaan di kampus Universitas Muslim Indonesia ini terbakar atau dibakar dan tidak hanya itu ada sekitar 4 atau 5 kendaraan motor yang terparkir di dalam kampus UMI ini juga terbakar. Dan bentrok ini sendiri bermula dari unjuk rasa yang dilakukan oleh sekitar puluhan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia terkait menolak kenaikan harga BBM. Mereka berunjuk rasa di depan kantor gubernur Sulawesi Selatan yang berjarak hanya sekitar 100 hingga 150 meter dari kampus UMI ini. Dan kemudian mahasiswa atau pengunjuk rasa itu melempar ke arah kantor gubernur kemudian mereka dipukul mundur oleh aparat kepolisian dan kemudian di sini terjadi insiden di mana seorang warga yang kemudian dari informasi yang kami peroleh bernama Ari yang merupakan warga pampang meninggal dunia. Informasi yang kami peroleh memang masih belum atau masih simpang siur terkait dengan penyebab meninggalnya dan informasi yang ada bahwa akibat terinjak-injak dari masa yang berlarian ketika dikejar oleh aparat kepolisian dan water cannon yang menyiramkan air ke arah pengunjuk rasa sehingga korban terinjak-injak dan kemudian meninggal dunia. Ada juga informasi lain bahwa karena terkena lemparan batu. Namun kemudian unjuk rasa ini bentrok ini kemudian terjadi antara mahasiswa dibantu warga kemudian aparat kepolisian juga yang dibantu oleh warga lainnya. Dan sampai saat ini memang...